Ultraman Fan Fiction Selamat menikmati Di sebuah universe Neo Frontier Ada sebuah planet bernama Z11 Yang dihuni oleh makhluk raksasa dengan wujud Ultraman Dan mereka juga mampu membuat wujud lain termasuk manusia Jika saat mereka layak Fungsinya adalah untuk bisa menyesuaikan diri jika dalam misi di planet lain Penduduk Z11 Mereka adalah penduduk yang telah melindungi galaksi K13 Selama lebih dari 100 ribu tahun Mereka menjalankan misi untuk menjaga keesimbangan planet di galaksi itu Mengusir senangan dari luar Dan membantu sebuah planet jika ada kejahatan Seorang Ultraman muda bernama Z Tengah berlatih keras Karena ia tak mau dibilang lemah Dan membuat malu ayahnya Karena dia merupakan anak dari jenderal di Z11 Ia adalah Ultraman berwarna biru yang diramalkan Akan menjadi Ultraman pertama dari planet mereka Yang akan mampu berpetualang di luar galaksi K13 Z Ingatlah Dalam bertarung tidak hanya menggunakan otak saja Tapi kau juga harus menggunakan otakmu Tapi ayah Aku lebih suka menggunakan rasenggan Apaan sih lulu kira Naruto Udah saat latihan lagi? Iya ya Lalu ayah Z pergi sambil mengatakan Padahal ayah ingin kamu menggunakan kami hameh anak Saat Z latihan Dia diintip oleh seorang Ultraman Yang telah mengagumi Z dari kecil Ia terus menyempatkan diri Untuk melihat Z berlatih Ultraman tersebut bernama Mil Z lalu mencoba untuk mengeluarkan Zestium Cousen Ia ingin menguji sudah sejauh mana Kekuatan Zestium Cousen miliknya Cousen miliknya ternyata mengarah ke arah Mil Dan Mil pun langsung menahan Cousen tersebut dengan berir Z pun terkejut melihat itu Ia tidak tahu kalau Mil sedang ada di sana Z lalu menghampiri Mil Apa yang kau lakukan Mil? Gak ada apa-apa kok Terus apa kau terluka? Enggak, aku baik-baik aja kok Lagi pula ini kan tempat latihanku Kau sedang apa? Udah dibilang, aku gak apa-ngapain Mending lanjut latihan aja Kita latihan bareng Tahu aku nunggu di sini Karena aku khawatir Kamu bakal cedera Mil, dengar Ini latihanku Aku harus jadi lebih kuat Aku tidak yakin Kamu bisa mengimbangiku Dan daripada kamu di sini Lebih baik kamu kembali ke kota Karena aku harus berlatih lagi Dasar gak peka Z pun kembali melanjutkan latihannya Kali ini ia menguji kecepatan miliknya Z memang Ultraman yang pantang menyerah Itulah yang membuat Mil menyukainya Ayah Z ternyata masih ada di sana Tidak benar-benar pergi Ia mengawasi putranya itu dari jauh Kenapa aku punya anak seperti ini Dia tidak peka sama sekali Padahal dulu aku adalah fuckboy di planet ini Hmm, andai aku masih muda sekarang Ya, pastinya aku akan mengajari anakku menjadi fuckboy juga Tapi sepertinya aku memang harus mengajarinya Ayah Z lalu menghampiri Z dan mengajarinya untuk menjadi fuckboy Eh, ayah? Ayah belum pulang? Iya Ayah ingin melihat latihanmu Ayah harus tahu Kau sudah siap untuk berlatih bersama ayah Atau belum? Ayah, kumohon dengarkan aku Berikan aku petunjuk agar bisa berlatih denganmu Tidak ada petunjuk, nak Kau harus bisa memahami perasaanmu dan perasaan orang lain Terutama perasaan wanita Wanita itu sulit ditebak Tapi dari caranya, kita tahu apa dia menyukai kita atau tidak Ayah, apa hubungan latihanku dengan perasaan wanita? Mil barusan menemuimu, kan? Iya, ayah Sudahlah, langsung ke intinya saja Aku penasaran maksud ayah itu apa Dia menyukaimu Eh? Terus, aku harus apa? Temui dia Tapi latihanku Dan apa hubungan semua ini, ayah? Tidak ada hubungannya Tapi itu syaratnya Milikilah pacar Maka ayah akan memulai latihanmu Dan Zed pun langsung terheran-heran dengan saran ayahnya tersebut Dalam hati ayah Zed Sebenarnya dia merasa Zed sudah siap Jika harus dilatih olehnya Hanya saja ayah Zed khawatir Zed akan melewati masa mudanya Hanya dengan latihan, latihan, dan latihan Dia ingin anaknya juga merasakan cinta Malam pun tiba Zed berniat menemui Mil Ia sudah dapat menebak Mil sedang ada di suatu tempat yang sering dia kunjungi saat malam Selamat menikmati Begitulah kisah Zed di episode kali ini Ultraman Zed The Origin Upload 7 hari Rabu Jadi jangan ketinggalan Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like Subscribe Share Dan komen And see you next episode Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax